...memisahkan kita berdua. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih ya Allah, karena sikap Raja sekarang baik padaku, semoga ini akan berjalan terus selamanya, dan gak akan berubah lagi. Ya Allah, tak akan putus rasa syukur hamba panjatkan kepadamu, karena engkau telah merangkul doa-doa hamba, mengabulkan apa yang selama ini hamba rindukan dari suami hamba. Guarsi, mari ikut saya. Terima kasih. Kayaknya kamu dibebasin, Arsi. Ya udah, ikuti aja. Mohon maaf, Pak. Maksudnya, apa ya ini saya malam-malam... Ibu akan ditanggungkan penahunannya sampai proses penyelidikan Ibu selesai. Silakan. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam. Tandatangani surat pernyataan bebas bersyarat. Maksudnya, bebas bersyarat ini apa ya, Pak? Ibu dibebaskan, tapi harus wajib lapor ke pihak kepolisian setempat. Keluarga Ibu harus menjamin jika Ibu melarikan diri atau mangkir saat kepolisian memanggil Ibu kembali. Sebentar. Ini tasnya, Bu. Baik, Pak. Ya Allah, hari yang hamba tunggu-tunggu tiba. Akhirnya udara kebebasan ini hamba dapatkan kembali. Meski belum sepenuhnya, Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dua bulan. Bapak Mona sebelum kritis sempat bilang sama aku. Hmm? Rani dua bulan tapi aku gak tahu maksudnya apa. Apa ini ada hubungannya dengan tulisan Mona Kalau ternyata Arsy memang tidak bersalah? Pak Raja, Ibu Arsi tetap harus wajib lapor walaupun beliau sudah bebas. Itu artinya meskipun dibebaskan hari ini, kasus ISISnya belum pasti ditutup? Tidak Pak, walaupun Ibu Arsi sudah bebas namun wajib lapor ke pihak polisian. Sementara kami masih mencari bukti-bukti baru dan mencari keterangan dari para saksi untuk mendapatkan pesan kabar rupa. Baik kalau gitu. Sekarang kalian sudah balik pulang. Terima kasih kalau gitu Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Arsi. Bapak. Tolong apa-apa. Ya Dan. Alhamdulillah. Bapak yakin dari awal kamu gak bersalah dan ternyata kebenaran menemukan jalannya begitu cepatnya. Allah sayang sama kamu Arsi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Terima kasih juga Papa udah percaya sama Arsi. Kerja kamu bagus aja. Alhamdulillah. 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 Ramaz单 berdosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 破k. Iya, tapi sebelumnya aku harus balik ke villa dulu untuk kemasin bareng aku. Aku tunggu di otak. Terima kasih. Terima kasih. Bisa-bisanya Arsi gak ngabarin gue kalau dia udah bebas. Padahal gue udah jenguk dia di penjara. Apa jangan-jangan gara-gara raja dia gak boleh ngabarin gue? Ya, gue yakin gara-gara raja. Gak mungkin juga Arsi diem gitu aja. Emang semuanya berubah gara-gara suaminya yang songong itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arsi. Aku udah dapet kabar kalau sekarang kamu udah bebas ya. Selamat ya Arsi. Terima kasih Dimas. Tapi kamu tau dari mana kalau aku udah bebas? Gue gak mungkin bilang kalau Rani yang ngasih tau gue Arsi udah bebas. Tadi aku mau jenguk kamu di polsek. Tapi ternyata kabarnya kamu udah bebas. Kamu masih di puncak? Iya, dan malam ini juga aku pulang. Dimas, maafin aku ya aku. Aku gak ngabarin kamu karena kondisinya gak memungkinkan. Aku ngerti Arsi. Aku paham keadaan kamu. Tapi boleh kan aku kecewa sama kamu? Dimas, aku... Masalah kamu tau Arsi, aku gak pernah marah dan gak akan pernah bisa marah sama kamu. Ya meskipun kamu udah gak menganggap. Tapi buat aku, sampai kapanpun kamu akan selalu menjadi sahabat terbaikku. Makanya aku selalu pengen ada buat kamu. Baik suka dan duka. Dan meskipun aku kecewa karena kamu gak ngabarin aku. Aku ikut bahagia Arsi, denger kabar kamu bebas sekarang. Dari awal juga aku yakin kalau bukan kamu yang mengani ayah Mona. Aku tau kamu gak mungkin menyakiti orang. Terima kasih Arsi karena kamu udah mau angkat telpon aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin aku, Dimas. Malam ini saya sudah harus check out dan sudah harus bangun ke Jakarta, Mas. Pulang, Pak. Maaf, Pak. Bukannya Bu Arsi masih ditahan di kantor polisi, ya? Alhamdulillah isi saya sudah dibebaskan. Karena isi saya tidak terbukti melakukan kejahatan. Beneran, Pak. Bu Arsi udah bebas. Alhamdulillah. Tapi, syukurlah, Pak. Tapi memang dari awal itu saya gak percaya, Pak, kalau Bu Arsi itu pelakunya. Kalau orang baik itu pasti ditolong sama Allah, Pak. Dan buktinya dibuka kebenarannya, kan, Pak. Mas ini kayaknya tahu banget soal disisa, ya? Saya tahu, Pak. Apalagi waktu kejadian taraja digigit ular kobra itu. Bu Arsi yang nolongin Bapak sampai nangis ketakutan, Pak. Sampai akhirnya Bapak dibawa pakai mobil bak dan dibawa ke klinik sama Bu Arsi, Pak. Begitu ya? Iya, Pak. Tapi waktu itu kan Bapak lagi gak sadarkan diri. Jadi gak tahu kejadiannya. Jadi, Arsi yang sudah menyelamarkan nyawa saya saat saya digigit sama ular kobra. Kalau saya punya istri seperti Bu Arsi, saya pasti bakal bahagia banget, Pak. Bu Arsi itu perempuan soleha, Pak. Loh, Raja. Di sini lo, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya non-Arsi bebas juga. Sumi kepikiran non di sana. Gimana tidurnya? Gimana makannya? Ya Allah, non. Iya, di Sumi. Aku sekarang udah gak apa-apa. Iya, makanya kita sengaja datang ke sini. Buat menyebut kalian berdua. Kita gak lega ngeliat kalian berdua. Thank you, Eva. Sumi yakin banget kalau non-Arsi gak bersalah. Allah juga pasti membantu dan menolong non. Dan bebasin non. Oh, iya, non. Sumi juga udah masakin makanan kesukaan non-Arsi. Apa masalah sih di Sumi? Iya, non. Papa mau bicara sama kalian berdua ya? Gue masuk dulu, Pak. Ya. Yaudah, ini Sumi bawa masuk ke kamar denraja aja, Pak Jamal. Lah iya, dibawa masuk ke kamar denraja dong. Mereka kan suami istri. Dua-duanya masukin. Eh, Pak Jamal ini gimana sih? Kan si mom tidurnya di kamar saya. Eh, kamar saya. Kamar ART. Udah deh Sumi, udah deh Sumi. Mendingan bibir kamu tuh di lem tuh. Eh, jangan di lem lah, Pak Jamal. Nanti Sumi gak bisa ngomong. Pak Jamal aja di lem. Ya justru, kalau di lem kamu gak cerewet kayak sekarang gini. Udah, mau masuk tuh. Untung aja udah Sumi rapihin. Jadi enak. Kita ketidur. Eh, non. Non, Sumi siapin makan siang dulu ya. Nanti saya bantuin ya, Bi. Enggak usah, non. Kan emang Marsi baru pulang. Pasti capek. Biar Sumi aja. Enggak, Bi. Marsi. Bener kata mbak Sumi. Sebaiknya kamu istirahat. Raja. Tapi kan aku pengen masak yang spesial untuk hari ini. Karena hari ini kan aku udah kembali lagi ke rumah. Emangnya, non. Arsi mau masak apa? Biar Sumi aja masakin. Daging asam-asam enak kali ya, Bi. Segar. Daging asam-asam. Sumi juga bisa. Biar Sumi aja masakin ya, non. Eh, tapi mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh jujur. Daging asam-asam buatan Arsi jauh lebih enak daripada buatan mbak. Bisum nih. Maafin perkataannya raja ya. Raja cuma mau nyenengin saya aja. Enggak, siapa bila. Kali ini saya jujur. Saya gak berpura-pura kalau masakan kamu memang paling enak sedunia. Masa sih? Iya sih, iya. Dunia milik non-Arsi sama Den Raja. Sumi cuma numpang. Eh, nebeng doang. Yaudah, Sumi ke belakang dulu ya. Non, den, permisi. Alhamdulillah. Salah satu yang bikin papa kangen sama kamu, Arsi. Ini, masakan kamu yang luar biasa. Enak aja ini. Terima kasih, Pak. Arsi rapihin piring kotor dulu ya, Pak. Gak usah, jangan. Biar Sumi aja. Bisumi. Iya, nak. Minta tolong dirapihin piring kotornya ya, Bu. Baik, nak. Misum, makasih ya. Terima kasih. Biar nggak sekarang. Sekarang papa mau bicara sama kalian. Eh, om. Aku ke depan dulu ya. Jangan. Arsi. Raja, Papa sebenarnya gak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga kamu, Raja. Tapi kejadian kemarin benar-benar membuat papa sangat kecewa. Papa kecewa sekali, Raja. Ternyata pernikahan kalian dibangun di atas kepura-puraan. Dan kamu, Raja. Kamu terus-terusan sakitin Arsi. Istri kamu ini. Dan untuk pernikahan pura-pura kalian seratus hari itu. Stop, Raja. Sebaiknya kalian pikirkan ulang. Kalau untuk melanjutkan pernikahan kalian ini. Jangan lupa. 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 Pak, mohon naaf sebelumnya. Arji menyesal karena sudah melakukan ini. Pada akhirnya papa tahu yang sebenarnya rumah tangga Arji dengan raja. Tapi Arji tidak akan berpisah dengan raja, Pak. Arji akan bertahan semampu Arji untuk bisa memperjuangkan. Rumah tangga kita berdua. Tapi Arji, kalian hanya terus saling membohongi. Buat apa? Enggak. Mungkin bagi raja. Terima kasih. 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 Terima kasih.